Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Kakung Channel dimanapun berada Semoga baik-baik saja Sehat walafia Dimudahkan urusannya Ditambahkan rezekinya Di video kali ini Saya akan berbagi sedikit pengalaman Sobat ya Yaitu cara memotong Siku risplang Atau membuat sudut Pada risplang Sebelum kita mulai Jangan lupa subscribe Like dan share Agar tidak ketinggalan untuk update video selanjutnya Kita mulai saja Yaitu Dengan cara Memotong Risplang Membuat siku Sebelum kita potong Kita ukur dulu Media risplang Berapa Berapa Siku Jarak Siku yang akan kita potong Karena motif Risplang itu bermacam-macam Ada yang motif lengkung saja Ada yang motif biasa Seperti gipsum Dan ada yang banyak motifnya Dan ada yang jarak lengkung Sepuluh senti Ada yang lapan senti Ada juga yang lima belas senti Dan untuk risplang ini Jarak siku 10 senti Dan 10 senti itu Kita bagi Tiap-tiap Lengkungan Lengkungan Dan untuk yang lurus Kita potong lurus Baru yang Lengkung Kita potong miring Gitu sobat ya Biar hasilnya Sempurna Dan maksimal Agar mudah Pemasangannya Dan Juga Tidak banyak Menampal Atau Merapikan lagi Jadi Kita butuh Merapikan Tapi sedikit saja Dan ini kita potong Ikut garis Yang sudah Kita ukur Jadi kita potong Lurus-lurus dulu Dan nanti yang lengkung Belakangan Jadi setelah kita potong Ini kita Prostek Dan nanti Juga pas Apa yang kita Kehendaki Jadi nanti Jadi nanti mudah Memasangnya Antara Siku kanan Dan siku kiri Nanti bisa Pas Jadi Tidak Ada Lubang Untuk sudut-sudut Jadi kalau kita Pasang itu Kalau potongan Kurang pas Nanti Banyak Lubang Maksudnya Ini lubang Terlalu lebar Jadi kalau kita Menampal itu Agak susah Dan Membutuhkan Waktu yang Lama Jadi kalau kita Potongnya pas Nanti Kita lebih cepat Membuat kerja Dan setelah Kita potong Kita Prostek Kita rapikan Sobat Dan jangan Lupa Kalau kita Masang Resplank Itu Mesti Dirapikan Dulu Sobat Agar Nanti Kalau Sudah Di Atas Itu Diletakkan Bisa Rata Dan Untuk Penyambungannya Bisa Maksimal Karena Media Yang Sudah Rata Kita Tinggal Letak Di Atasnya Nah Ini Kita Sudah Potong Ikut Ukuran Tadi Sobat Gua Ini Untuk Merapikan Prostekan Nah Kalau Sudah Kita Rapikan Baru Nanti Kita Naikkan Dan Kalau Sudah Dipotong Dengan Ukuran Nanti Akan Pas Seperti Ini Nah Ini Sudutnya Karena Banyak Trap Banyak Siku Jadi Tidak Langsung Bisa Dipotong Dari Ujung Ke Ujung Terus Ikut Tidak Bisa Sobat Harus Diukur Demikian Sobat Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Karena Subscribe Itu Gratis Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terminan Dari Sampai 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 Sampai